Kita ke informasi lain pemirsa, ada begitu banyak sosok yang berperan dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dari sekian banyak sosok pahlawan tersebut, ada beberapa yang dinilai layak menjadi pahlawan nasional, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Seperti dua tokoh pahlawan dari Bangka Belitung yang diupayakan oleh masyarakat setempat untuk menjadi pahlawan nasional. Seminar Nasional Depati Amir Hanan Judin Pahlawan Nasional sebagai upaya merangkai perjalanan pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara yang dikelari Ikatan Karyawan Timah di Gedung Geraha Timah Kantor Pusat PT Timah Persero TPK Kota Bangkal Pinang ini bertujuan mendorong legitimasi pemerintah pusat mengakui Depati Amir dan HAS Hanan Judin sebagai pahlawan nasional. Hadir Profesor Bustami Rahman, Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Kolonel Sudarno, Wakil Pusat Sejarah TNI. Dan Profesor Nana Supriyatna, Guru Besar Fakultas Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Para narasumber menyampaikan data dan teori yang mendukung bahwa dua nama pahlawan tersebut layak menjadi pahlawan nasional. Keduanya berperan penting melawan penjejahan Belanda dan Jepang. Bahkan, HAS Hanan Judin adalah salah satu tokoh yang mempelopori berdirinya TKR Udara yang saat ini menjadi TNI Akatan Udara. Para pembicara menyayangkan pemerintah pusat yang belum menyetujui dua nama pahlawan tersebut sebagai pahlawan nasional. Status pahlawan nasional sangat dibutuhkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sebagai perkat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebetulnya itu, apa yang dibutuhkan bagi masyarakat Bangka Belitung? Anda tidak ada pahlawan benarnya, bagi ekonomi tidak ada masalah. Ya, bagi, katakan mentalitas, bagi apa, tapi itu beyond lah. Yang penting itu sebenarnya untuk kesatuan Republik Indonesia. Semua negara kesatuan Indonesia ini direkatkan oleh adanya pahlawan. Pahlawan bangsa kita ada di mana-mana. Kediatan Seminar Nasional ini diadakan IKT, adalah bagi bentuk lukungan kami terhadap sebuah rangkaian. Dalam mensukseskan, apa namanya, Depati Amir dan Adan Yudin untuk jadi, diakui secara nasional sebagai pahlawan nasional yang berasal dari Bangka Belitung. Sebagai dukungan masyarakat Bangka Belitung terhadap dua nama pahlawan tersebut untuk menjadi pahlawan nasional, beserta seminar yang terdiri dari tokoh pembentukan Provinsi Kepelawan Bangka Belitung, mahasiswa, pelajar, guru hingga PNS, membuka tanda tangan dan surat dukungan yang akan disuruhkan kepada tim seleksi pahlawan nasional di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari Bangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Agus Wahyu memberitakan.